Halo selamat pagi waktu Jerman selamat siang waktu Indonesia hari ini saya akan membahas tentang cara mengakses dan membaca buku Junghun jadi banyak yang tanya selama ini ada nggak sih buku buku Junghun yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sayangnya enggak ada jadi sedih apa namanya tuh yang enggak ada bukunya gitu tapi selama ini saya juga enggak enggak bahasi bahasa Jerman bahasa Belanda jadi tapi bisa baca nah gimana cara saya pengen coba mengajak teman-teman untuk mengetahui selain itu juga saya pengen ajak cara untuk tahu urut-urutannya dan itu bagaimana sih cara membaca buku Junghun jadi Junghun ada banyak kalian jadi selama dia hidup dari 1809-1864 menurut Smith Smith itu keponakan jauhnya dia yang menulis biografinya 100 tahun setelah dia meninggal itu dia bilang eh setahun setelah dia hidup terus di pas umur 100 tahunnya dia bilang bahwa Junghun nulis kita 6400 halaman nah karya-karya utamanya misalkan yang pertama buku java ada buku topografis raiser ada banyak bahasa buku java aja ada dua ada dua bahasa ada bahasa Belanda bahasa Jerman ada dua edisi yang bahasa Belandanya di pertama edisi kedua seperti kontennya mirip-mirip jadi orang bingung setiap edisinya yang edisi Jerman ada tiga jilid kalau yang edisi Belanda ada empat jilid jadi nah itu kita bingung pas bilang saya baca buku Javan buku baca buku yang sebelah yang mana bukunya gitu nah oke nah cara paling gampang biasanya kalau kalau saya cari itu kita set-set ya kita set-set-set Google Chrome nah biasanya saya pakai pakai ini pakai apa Wikipedia pertama saya pakai Wikipedia Wikipedia Jerman ini ada Wikipedia Jerman salah satu yang paling paling lengkap pakai Google Google Translate biar bisa ngerti jadi Wikipedia Jerman isinya paling lengkap jadi orang Jerman nih salah satu hobinya tuh mengisi Wikipedia jadi mereka Wikipedia tuh source informasi yang paling mudah meskipun mungkin kualitas pertanyaan tapi mereka tuh sangat website yang paling sering di Jerman Wikipedia jadi orang Jerman tuh selamat edit Wikipedia makanya Wikipedia mereka tuh lengkap isinya nah disini ada 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 ininya ada isinya salah satu mungkin ada ini macam-macamnya cerita hidupnya mulai dari mulai dari masa kecil ketika di duci indis second-staynya seperti apa terus work yang juga ini worknya ada 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 banyaknya aja work ini ada ada topografi karaisa ada ada buku di battleender of Sumatera ada juga ada juga java dan seterusnya dan peta-peta jadi eh ini untuk tahu isinya ada ada apa aja tapi kalau untuk mau cari tahu mau cari tahu link-nya biasanya jadi ada ada namanya Boid of City Heritage Library ini salah satu salah satu link yang lumayan lengkap jadi tinggal ketik aja junghun eh nanti dia bakal ada bakal ada banyak-banyak karya banyak ini banyak apa namanya banyak bukunya oh macam-macam ini pantai jungunai eh cari yang penulisnya cari yang penulisnya adalah nih fans film junghun ini dia akan ada akan namaskan banyak nah ini kelihatan sini ada java depth itself skidante backlighting and in-wending struktur ini pujava ini ini volume 1-1850 tapi ada juga ini java dan sukses atlas 1844 di kanan ada volume 4 dan macam-macam kita cari yang bahasa Jerman adalah mana ya java say negestad flansen deke un innya Bapak coba cek ini yang bahasa Jerman nah ini kalau bahasa Jerman dia biasanya ada ada tiga di sini ada ada versi edisi 2 masih di saat itu nggak ada di sini ada juga harusnya edisi edisi satunya di sini nih di cari yang 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 saya lagi sini ya ada yang edisi versi 1 V1 V2 V3 ini terbitan 1857 eh kalau V1 itu dia adalah bagian 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 apa namanya tuh bagian bagian perspektasi botanis yang yang tentang botani tentang tentang tanaman itu versi 1 V2 itu kalau di edisi Jerman ya video itu ada ada dua part part pertama itu itu adalah tentang gunung api part kedua itu adalah perjalanan dia pada tahun 1844 jadi tahun 1844 perjalanan dia ke Jawa Timur satu trip seputar sampai beberapa gunung dia tulis bagian ketiga buku tiga adalah tentang geologi ada ada buku ikutannya juga yaitu buku atlas yang isinya adalah sebelah gambar sebelas gambar kemudian ada juga buku peta petanya tadi ada dua jenis ada peta geologi dan peta peta biasa topografi masing-masing peta ada tiga satu batu skalanya satu bandi 350 peta Jawa ya peta Jawa lebar satu bandi 350.000 masing-masing ada tiga tiga lembar peta peta Jawa Jawa bagian barat Jawa bagian tengah Jawa bagian timur eh ya masih kayak gitu tiga 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 peta di kalau di Wikipedia itu dia lumayan lumayan lengkap kalau nggak salah kalau saya nggak salah ada 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 link juga tapi ya memang persis ini ya jadi ini petanya ada punya ada empat yang tidak ada empat empat lembar nih kalau yang peta topografinya empat lembar peta geologinya empat lembar nih ya tuh tiga empat bukunya juga buku buku java nih kalau buku java tadi saya bilang ada 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 tiga volume ya jadi volume pertama ini first volume extreme religion content ini cerita tentang administratif division penelitian barometris ketinggian tapi yang paling utama adalah efektasi ini ada gambar-gambarnya yang di jd1 ini isinya nih yang jd1 ini ada ada apa namanya ada ada log profil penampang barat timur kalau Jawa gunung-gunungnya penampang Sumatera juga ada yang gunung-gunung dia lihat ada gambar ini gunung lamongan sini ada java album ini ada gunung Sewu ada yang ini yang 11 landscape yang dia lukis terus di buku second volume tentang lebih ke vokanisme nah vokanisme ini ada gunung-gunung api hampir semua gunung-gunung api yang dia kunjungi dan dia bahas di sini di gambar-gambarnya dan yang ketiga juga adalah tentang geologi jadi ini ada ada fosilnya ada batuannya ada batuan sedimen ada batuan beku batuan waktu dia masih sebutnya neptunism mountain di neptunian mountain jadi gunungan neptunian jadi itu masih geologi klasik geologi jadul memang misalkan kalau batuan sedimen itu adalah neptunian mountain kalau batuan gunung apa itu plutonian mountain jadi itu masih zamannya Werner jadi geologi geologinya Werner ini itu petanya juga coba kita lihat petanya ya tanya juga ini resolusinya sangat tinggi jadi bisa dilihat ini petanya misalkan ini petanya kita lihat yang kemarin yang saya kunjung yang saya bikin di peta 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 garung ini desa garung misalkan ini desanya ada singa tuwu terus misalkan kita kenal ajalah ini gunung pepandayan gunung cikorai ini pepandayan yang apa namanya kalderanya mengarah membuka ke arah utara kemudian ada juga buku gunung 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 apa ini gunung malabar gunung kuntur yang kalderanya membuka ke arah tenggara ini ke arah terogong cipanas dan seterusnya ini pulang bandung dan ini ada warnanya nih yang merah-merah ini berarti batuan gunung gunung api yang ini apa batuannya ada juga yang warnanya dia warna warna kuning ini berarti batuannya neptunian mountain batu kapur dan seterusnya itu ada 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 warnanya lalu cara pembacanya ya cara pembacanya oke bisa kita mau buka ada selain ini kita juga bisa juga pakai pakai apa namanya tuh pakai eh Google Book di Google Book juga ada macam-macam udah udah mulai banyak bukunya Google Book ini eh Google Book ini ada misalkan ini bukunya dan tapi nanti kita bingung karena ini ada ada java sene gestalt ada beberapa belakang seharusnya misalkan kita pakainya java sene gestalt di sini ini misalkan eh ada macam-macam ini sudah di udah di udah di sekitar nama dia udah di udah di apa udah di di udah di scan lah jadi ada macam-macamnya tetapi ingat ininya jadi ada java sene gestalt 3 java sene gestalt ada dua satu dan seterusnya jadi tapi kekurangannya Google Earth eh Google Book dibandingkan Badi versi libur itu nanti saya lihatin ya saya lihatin biasanya tuh dia tuh pas diga bagian peta yang ada banyak gambarnya itu juga untuk bikin bukunya tuh melebar ke samping tapi nanti sama dia dibikin itu itu lipat jadi itu enggak hilang bukunya gambarnya sementara kalau kalau dibuku di diversi yang badi versi library ini eh dia masih tetap intake sih ilustrasinya tetap intake jadi coba kita lihat sini ya nah ini selesainnya nih kan ini ukuran bukunya kertasnya segini tapi ilustrasinya besar tapi ini juga dia udah bikin ininya apa namanya itu ada 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 ini nih ada apa ada di setiap page terketerangannya nih gunung wayang ini misalkan gunungnya kembang saya bahas itu adalah gunung guntur gunung guntur agak agak besar tuh ini tuh dibandingkan kurang atasnya dia dilipet-lipet berapa kali nah kalau di 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 bugabuk itu dia gambar ini nggak muncul gitu ini gambar ini bagus banget ya Allah lebih tinggal ngeliat ini bagus-bagus kali gitu oke nah cara bacanya secara bacanya oke biasanya eh ya biasanya sih cara bacanya gampang aja saya pakai Google Translate eh Hai sepakai gua Translate terus eh jadi ini aja dipakai pakenya apa namanya tuh pake apa buat screenshot screenshot tuh eh snipping tool ya bisa apa aja alat-alatnya ini maga merepotkan pakai snipping tool kita copy ikut Translate terbaca satu persatu eh satu persatu ini apa sangat annoying jadi kita baca berbeda biasanya kalau penerjemahan ke bahasa Inggris dia masih agak-agak bagus kalau terjemahan ke bahasa Indonesia agak kaku jadi kita harus atur ulang eh ya turun harus kita atur ulang ada cara yang lebih praktis sebenarnya kalau kita punya PDF-nya ini bisa inilah di sini kita pakai kalau pakai versi yang yang versi dari gebuk jadi biasanya dia udah bentuk PDF misalkan 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 saya coba cari dulu eh mana ini ah saya cari dulu ini bukunya Junghun yang java misalkannya kita cari java 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 kalau dia udah dari 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 ini dari nah dari udah bentuknya udah dari copy lebih enak copy satu satu halaman terus kemudian tinggal kita bawa kita drag sini Oh dia nggak bisa terlalu besar jadi ternyata dia build ini eh satu hal satu halamannya lebih besar dari satu meg apa 10 10 megabyte nggak bisa jadi harus yang yang lebih ringan biasanya kalau dari kalau dari dari apa dari biasanya kalau dari 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 Google Book itu lebih 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 mudah di eh iya 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 jadi jadi nanti ini di download dulu di download sebagai PDF si file ini di di download sebagai PDF terus eh nanti bisa di save per page translate translate per page lebih 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 enak untuk untuk ini untuk 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 bacanya baca-baca buku ini lebih lebih enaknya dibentuk bentuknya udah lebih udah lebih lebih nyaman ya harus di biasanya di 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 Adobe lebih lebih enak baca-baca nah jadi satu-satu itu lepot-lepot yang lebih gampang kalau kita ngerti bahasanya tentu tapi ya gimana susah bahasanya kan bahasa bahasa-bahasa Jerman bahasa-bahasa Belanda kita perlu waktu sendiri untuk untuk mempelajarinya gitu saya udah dari 2017 pelajaran bahasa Jerman nggak bisa-bisa itu kurang tegun memang belajar ya nah ee dari situ ada satu buku yang yang itu hampir semua bukunya kayak gitu jadi ee nanti bisa lihat ya di di katalog ini buku-buku utamanya tadi saya saya ulang lagi jadi buku-buku utamanya yang pertama ini adalah buku buku topografi se-raise jadi ada buku topografi se-raise ini adalah topographical and scientific travels ini ini yuk covernya kayak gini topografi se-raise jadi nah ini yang buku ini tuh emang agak annoying sebenernya tapi sebenernya bukunya menarik jadi dia buku pertamanya Junghun yang di di dibikin ee di Jawa di pertama dia tapi tulisannya gini keriting jadi dia pakai pon Jerman rasa dulu ee cuman Google translate udah bisa baca jadi jadi meskipun susah kita kadang bacanya ee teksnya tapi kalau ditranslatin dari dari bahasa Jerman ke bahasa Belanda misalnya saya copy ini ya kita translate dari Jerman ke Inggris nah udah bisa dia jadi udah udah terbaca meskipun tadi hurufnya hurufnya keriting jadi ini kan traveling to Java topographical and scientific traveling to Java oleh dokter Fredrik Junghun ini salah harusnya Fredrik Junghun ee ee di kirimnya lewat dokter Nesvon Essenbeck dengan atlas yang memberi 3.8 gambar dan 2 peta ketinggian dibikin tahun 1845 di publikasikan di Magdeburg oleh Emil blablabla gitu ya ini cara baca jadi dia bisa baca jadi jadi coba saya tunjukin ini bukunya ya kalau saya salah tuh disini ada nih topografisurizer eh salah nah ini ini jadi dia ini di ternyata di bedrock city heritage labri ada juga nih jadi ini kelihatan hurufnya keriting ampun nah nah lihat nih hurufnya keriting mana dia nah ini ya solitair denna aus indenvaren blablabla vavgang aufreisen blablabla gitu jadi hurufnya agak-agak sulit dibaca tapi kalau Google Translate tuh udah pinter dia bisa bacanya jadi jangan khawatir bisa ini kita baca begitu jadi tadi kita masuk lagi jadi pertama topografisurizer ini perjalanannya mulai dari dia ketika mau berangkat ke Jawa sampai tahun sekitar 1839 terus ada juga buku yang kedua adalah buku eh dibata lander aus Sumatra ini eh negeri batak tanah di tanah Sumatra ini juga ada ada dua 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 bab ada bab tentang corografi yang kedua buat etnografi ini eh menarik juga ditulis selama dua tahun dari 1845-1841 41 ini eh menarik juga bukunya sama bahasa Jerman jadi cara bacanya tadi seperti tadi tersedia juga jadi online terus yang ketiga adalah buku Java jadi Java eh saya pakai yang bahasa yang versi yang versi bahasa Jerman ya eh jadi ini ada 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 dua versi juga nih ya first edition dengan second edition yang verbessen juga jadi saya pakai yang versi kedua berarti yang yang udah di di upgrade jadi saya lebih biar kita nggak eh bingung jadi bayangnya yang versi ini aja ada tiga jilid ada tiga buku ini ada enam buku eh ini tiga buku juga yang yang second edition bahasa Belanda ada empat jadi total java aja ada sepuluh buku jadi kita bingung ada yang mana yang benar jadi jadi kita ngomongin java itu java yang mana gitu nah ini javanya java yang saya pakai yang yang ini yang 1857 yang versi Jerman ini tiga tadi saya bilang ada ada yang first division ini tentang tanamannya yang kedua tentang volcanoes dan perjalanan dia tahun 1944 tahun 1944 yang ketiga adalah tentang neptunian mountain setan sedimen di ini ada ada ikutannya ada dua ada eh landscape 11 landscape pulau jawa ini juga bisa diakses di cari ini nih elf landscape assistant from java ada juga java ini java album terus ini isinya ini isinya ini isinya terus ini petanya petanya juga tadi di di wikipedia di cari juga ada juga terus uku cahaya dan bayang-bayang dari jawa ini yang kemanda selesai saya terjemahin sekarang lagi dipenerbit jadi like and shadow images from india jawa ini ditulis tahun 18 57 pertama kemudian dipublish masih anonim 1855 jadi 1850 1854 yang pertama publish ditulis anonim kemudian di di apa namanya tuh baru dia terbit namanya keluar setelah cuma meninggal ini juga ada banyak ada ada berbagai edisi berbagai versi saya pakai yang 1866 yang saya terjemahkan ini yang 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 ini nih jadi jadi ini yang saya terjemahin tahun 1866 ini saya nggak tahu perbandingannya seperti apa tapi ya ini sama cara ini bukain apa namanya tuh save ke PDF di translate terus satu baca kalau translate itu harus lebih harus lebih hati-hati karena terus ulang-ulang cek bahasa kalimatnya dan seterusnya ada ada juga buku-buku yang tentang yang 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 kalau kita dibikin di buku ini ada kronologisnya macam-macamnya 1830 sampai 1864 ini kronologisnya dibikin oleh oleh si penulis Wikipedia jadi silahkan dilihat aja di cek satu persatu dan seterusnya jadi cek ini Wikipedia nya tapi dari yang doj Wikipedia doj jadi ini ini yang menurut saya yang paling lengkap untuk membahas cung begitu cara baca cara akses kalau misalkan ada teman-teman yang baca yang menerjemahin entah bagian apa feel free untuk share ke saya hasilnya seperti apa secuplik secuplik aja bagian-bagian yang menarik bagian-bagian yang yang pengen diketahui gak perlu semua gitu kan satu-dua halaman itu juga udah jadi cerita yang menyenangkan terima kasih salam sehat buat semua sampai ketemu di livestream selanjutnya